Hai tadinya saya mau ingin ke daerah yang paling agak ke atas sana ya tapi untuk vilanya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Zeni Abuy sahabat YouTube hari ini saya atau pagi ini saya lagi berada di ini ya di deket lereng Gunung Panderman kota Batu Malang dan sekarang saya lagi jalan-jalan di sekitaran sini ya di perkebunan dan Masya Allah cuacanya juga sangat sejuk walaupun saya juga sudah agak ini ya siang sekitar jam setengah sembilanan ya dan bisa kita lihat ya banyak vila-vila di sini juga di depan dibawah dan kami saya bersama ini ya rombongan liburan kesini semalam berangkat tuh dari rumah sekitar bukan semalam sih kemarin sore sekitar jam 5 ke Surabaya dulu dan langsung ke kota ini Batu Malang dan semalam juga sempat nyicipin kulineran di daerah Batu Malang tapi saya enggak bawa ini enggak bawa anak karena ya saya enggak mau ganggu sekolahnya jadi ini liburan singkat mungkin nanti saya siang hari langsung ke daerah pacat Mojokerto disana mungkin nginep sesatu malam banyak sini ditanami tebu dan juga beberapa pohon lainnya tadinya saya mau nginep ke daerah yang paling agak ke atas sana ya tapi untuk villanya sudah banyak yang full juga gunung pandermanya tertutup dengan ini ya kabut ini awan maksud saya dan sekarang kita langsung mau ini sedikit eksplor eksplor di sekitaran kampung ini ya yang di dekat villa yang kami tempatin yang nginep dan untuk harga villanya juga lumayan murah itu untuk ke sekitar berapa kamar yang lantai atas ada ada 4 kamar yang dibawah juga ada sekitar empat kamar dan untuk satu kamarnya bisa diisi ada dua ini kasur besar jadi seperti sweet itu harganya cuma sekitar tiga juta tiga juta setengah saya tadi lihat ke list harganya sekarang saya mau ke bawah sebentar sebelum lainnya tapi ini jalannya agak kurang bagus ya tapi tetapi tetap aja ah nggak jadi soalnya disana rusak kayaknya jadi saya mau jalan ke atas saja ke tempat villa yang kami nginep dan di sini juga terdapat ini saluran air yang langsung dari gunung ya Masya Allah Nah bisa kita lihat sebentar disana itu ada gunung Arjuna ya sebelah gurung Arjuna terdapat juga sebelah sana itu gunung mana gunung melirang nggak kelihatan dari sini dan juga gunung kawi sebelah sana nggak kelihatan di sini juga dan juga terdapat ini pohon apa ini eh nggak tahu nama pohonnya ini cukup mendangnya sangat bagus ya nah ini juga termasuk villa yang disewakan ya tapi ini tidak ada kolam renangnya terus kita yang kami yang tempat kami nginep tuh lengkap ada kolam renangnya dan juga tempat olahraga lainnya seperti pingpong dan lapangan basket sekarang saya mau review sebentar ada para ibu-ibu petani yang lagi panen sepertinya saya cuma mau lihat dari sekitar karena saya karena saya nggak mau ganggu tapi saya mau nanya ini kira-kira ini pohon apa ya maksudnya sayuran apa ini Oh mungkin ini wortel dan ini tomat Masya Allah Hai tanah juga ini sangat subur ya hai 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 nah ini ya lokasi villa yang tempat kami nginep di sini tapi pintu masuknya dari sana ini di belakang villanya Masya Allah Hai tar saya nanya ke Bapak yang di dalam yang punya perkebunan ini Assalamualaikum Pak permisi maaf mengganggu ini kebun apa ini Pak yang ditanam di sini Pak seledri seledri Oh saya kira wortel tadi hehehe hehehe tomat ya Pak ya bagpere Masya Allah tapi belum waktunya panen ya Pak ya Oh sudah panen nah maaf saya ke keliling-keliling Pak Terima kasih Pak Masya Allah ternyata ini adalah pohon seledri tapi saya tadi saya kira pohon itu yang diatas sana pohon wortel dan saya mau lihat di belakang sini ini ada bangunan tapi bangunannya bangunannya ini terbengkala ya tapi masih ditempati dan juga disini ada ini atau ini jenis itu jenis papaya apa itu saya mau lihat keatas sebentar Oh ini yang masih kecil Oh ini seledri Masya Allah Bismillah Oh ini tomat ya tapi kok ada yang jatuh ini apa ini tomat apa apa ini Oh ya tomat yang kecil ya ini sahabat YouTube ini tomatnya masih hijau dan ini sudah Oh ini sudah ini busuk udah kemakan ini hama Hai saya coba tanya kebapak perusahaan selain tomat juga di depan kita ini bisa kita lihat ya cabe nanti saya nanya disini cabe harganya berapa kalau di di Madura sudah sangat mahal sekarang cabai per kilonya di Madura sekitar 85 dan untuk daerah Kabupaten Mojokerto masih kisaran 50-an dan sekarang saya nanti bentar lagi mau nanya untuk harga cabai disini per kilonya berapa Hai ini vila sebenarnya ini bagus cuman mungkin pemiliknya tidak mau mengembangkan vilanya ini padahal kalau ini disewakan ya Nah ini jenis tomat yang lumayan besar tempat se-caming inap dan kebetulan ada ini pedagang jaket kulit dan juga beberapa ini bahan lainnya maksud saya barang lainnya salah satunya adalah dompet tas kulit dan beliau ini dari Garut ya dan saya sempat beli untuk jenis dompet kulit dari kulit-kulit sapi Hai dan seperti inilah ini asli kulit dari sapi yang saya ambil dua dan untuk harganya juga sangat murah dan beliau ini dari ini dari Garut Jawa Barat dan sekarang saya mau sedikit review jaketnya juga ada tapi untuk ke ada jaket yang kulit sekarang beliau enggak bawa jadi yang dibawa lima tas dan juga dompet ya ini tadi saya ngambil dua jenis ini yang besar ini ya untuk harganya ini 100 ini 150 dan yang kecilnya ini 100 tapi ini kualitas paling bagus ya saya juga mesen ke ini ke Bapak yang paling bagus yang bener-bener kulit karena ada dua jenis dua jenis ini ya ada yang import dan lokal tapi saya ngambil yang lokal karena saya tahu untuk ke jenis kulit dari ini ya yang lokal tuh dari Garut paling Hai sahabat YouTube sekian dulu vlog ke pagi ini jalan-jalan di sekitaran vila nama vilanya vila bagus dan jangan lupa ya untuk yang mau order dompet dan juga tas kulit dompet kulit dan beliau ini asli dari Garut ya di mudah-mudahan usaha beliau ini sukses dan makin lancar termasuk saya juga dan juga para subscriber semua belum dan dilancarkan riskinya semuanya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh